Halo Youtuber, Sobat Reality Cell, apa kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu ya Oke, di depan saya ini ada 2 buah handphone yang harganya sama-sama Yaitu 5 juta rupiah ya, 4.999.000 Ini ada Vivo V20 dan satunya Realme 7 Pro Harganya sama 5 juta, tapi menurut kamu bagusan mana ya? Ini yang Realme 7 Pro, yang satunya ini Vivo V20 Ayo, akan saya kupas satu persatu, jadi kamu bisa menentukan kira-kira mana yang cocok buat anda pilih Let's go! Ya, ini ya HPnya ya, di sebelah kiri saya ini adalah Realme 7 Pro Dan di sebelah kanan ini Vivo V20 Realme 7 Pro ini ada 2 warna ya, yaitu Mirror Silver dan Mirror Blue Terus ini rilisnya tanggal 14 Oktober 2020 kemarin ya Dimensinya 160,9 x 74,3 x 8,7 mm ini tebalnya Beratnya hanya 182 gram saja Ini kita lihat frame atasnya hanya ada mic ya Di bawahnya ada 3,5 mm jack Mikrofon, serta USB dan speaker Di sebelah kanan ada tombol power Dan di sebelah kanan ada tombol power Di sebelah kiri ada volume up and down Serta SIM tray Dan ini sudah triple slot ya Vivo V20 ini launching tanggal 29 September kemarin ya Dimensinya 161,3 x 74,2 x 7,38 mm Dan 7,48 mm Jadi untuk yang warna midnight jazz ya Midnight jazz itu 7,48 mm lebih tebal Sedikit daripada yang saya pegang ini ya Ini tuh yang Sunset Melody ya Beratnya 171 gram Dan yang warna hitam itu 172 gram saja Ada 2 warna Ini lebih enteng Enteng 1 gram ya Ya hampir sama sih guys ya Kita lihat frame atasnya ya guys ya Ini frame atasnya hanya ada mic Terus frame bawahnya 3,5 jack Audio Serta koneksi USB dan speaker Di sebelah kanan Itu ada tombol power Serta volume up and down Di sebagian kiri Hanya SIM tray Yang juga sudah triple slot ya Sekarang kita bandingkan dari build quality nya ya Yuk mari kita bandingkan build quality nya ya Ini yang Realme 7 Bro ini kaca Belakangnya plastik polikarbonat ya Dan frame nya juga plastik Sementara untuk yang Vivo V20 ini Ini dia sudah kaca Belakangnya ini juga sudah kaca ini guys Ini body nya sudah kaca ya Serta frame nya metal Jadi seri bit quality nya Ini dimenangkan oleh Vivo V20 ya Oke next Sekarang untuk body resistance nya Nah kedua handphone ini Ini sudah sama-sama tahan cipratan air ya Jadi Tapi ya jangan dicelupin guys ya Tapi kalau Untuk ciprat-cipratan air Saya kira masih aman ini Terus ke network nya Dua-duanya juga dual SIM Bisa di 2G, 3G, dan 4G ya GSM, HSP, A, LTE juga sudah bisa Sekarang kita ke layarnya Untuk yang Realme 7 Pro ini 6,4 in Super AMOLED Dengan punch hole display Sudah menggunakan punch hole display 1080 x 2400 pixel Full HD+, dan dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 3 Terus rasio nya 20 banding 9 Screen to body 90,6% Sementara yang Vivo V20 ini Ukuran layarnya 6,4 in AMOLED waterdrop display ya Jadi dia masih waterdrop nih disini Terus AMOLED juga Resolusinya 1080 x 2400 pixel Full HD+, Corning Gorilla Glass 5 Jadi proteksi nya menang ini sih Rasio nya 20 banding 9 Screen to body 90,37% Dan pixel density nya Untuk yang Realme 7 Pro ini Yaitu 411 ppi Sementara yang Vivo V20 ini 409 ppi Refresh rate nya ini sama-sama 60Hz ya Jadi tidak ada yang 90Hz Keduanya Sama-sama menggunakan 60Hz ya Selanjutnya untuk OS nya Ini Realme 7i Itu Chipset nya Snapdragon 720G Dengan teknologi 8nm ya Dengan GPU Adreno 610 Octa-core 2x 2,3 GHz GHz Crio 465 Gold Dan 6x 1,8 GHz Crio 465 Silver Dan ini juga sama untuk yang Vivo V20 ini Sama juga menggunakan Chipset Snapdragon 720G Dengan teknologi 8nm Adreno 610 GPU nya Dan Octa-core 2x 2,3 GHz Crio 465 Serta 6x 1,8 GHz Crio 465 Silver Keduanya sama ya Yang membedakan yaitu Realme 7 Pro ini Menggunakan Realme UI dengan Android 10 Sedangkan yang Vivo V20 ini sudah Menggunakan Android 11 Artinya Ini lebih kekinian ya Untuk Untuk OS nya Untuk skor antutunya V7 ini Kemarin kita tes Dapat 226,900 Dan Di V7 Ya itu Untuk di V8 nya Dapat 289,400 Sementara Di Vivo V20 ini Antutu nya Di V7 220 ribuan Dan Di V8 281 Ini kamera utamanya Di Realme 7 Pro ini sudah Menggunakan 4 kamera ya Dengan Ultrawide 8MP f2.3 Dan kamera utamanya 64MP f1.8 Dengan Lensa Sony IMX682 Dan ada Deep Camera 2MP f2.4 Dan Macro Camera 2MP f2.4 Dan Fitur nya Sudah memiliki Ace HDR Slow Mo Dan Autofocus Video nya Ini bisa di 4K 30 frame rate per second Dan 1080p di 30 frame rate per second Dan bisa juga Di 60fps Vivo V20 ini Kamera utamanya 64MP Dengan Apedur f1.9 Terus Kamera Multimode 8MP f2.2 Yaitu Bisa Ultrawide Macro Deep Dan Itu ya Jadi bisa Multimode Serta satu lagi Kamera Mono Dengan kekuatan 2MP f2.4 Fitur nya Sudah bisa Ace juga ya Sudah ada Ace HDR Slow Mo Autofocus Terus Dan video nya Bisa di 4K 30 frame rate per second Atau 1080p 30 frame rate per second Maupun Di 60fps Terus Ini dari segi kamera Menurut aku Sama-sama Kekuatan nya Nah ini yang Membedakan mungkin Di kamera depan nya Nah Ini untuk kameranya Realme 7 Pro ini Menggunakan Wide camera 32MP Fitur utamanya Adalah Night mode Video nya Di 1080p 30 frame rate per second Sementara di Vivo V20 Ini Wide camera nya 44MP Fitur utamanya Yaitu Eye Tracking Video nya Bisa di 4K Untuk yang di Vivo V20 ini ya Terus kita masuk ke Baterai nya Baterai nya Yang Realme 7 Pro ini 4500 mAh Sementara yang Sementara yang Vivo V20 ini Hanya 4000 mAh Oh Untuk pengecas nya ya Pengecas nya yang Realme 7 Pro ini Sudah fast charging 65W Dark charge Pengisian 0 sampai penuh Hanya butuh 34 menit saja Sementara yang Vivo V20 ini Fast charging nya 30W saja Pengisian penuh Saya coba kemarin 1 jam 2 menit ya Terus Ini sudah Sudah dua-duanya Sudah ada teknologi NFC Speakernya yang Realme 7 Pro ini Sudah stereo Yang ini belum Nah Menurut kamu bagaimana Dari ulasan Singkat kami tadi ya Ini dari spesifikasi Di atas kertas nya Seperti itu Jadi Kalian kira-kira Pilih Mana dari kedua HP ini yang Harganya Sama-sama 5 juta Aduh Jadi bingung nih Ini nih Overall aja deh Dari keseluruhan Ini Tipis banget sih Selisihnya Saya hitung cuman Satu centang aja Yaudah deh Saya vote untuk V20 Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax